Hai good people, saya udah berada di Galeri Nasional Indonesia dan ini adalah tempat yang sangat bersejarah banget. Kenapa? Karena di dalamnya banyak banget karya-karya maestro-maestro Indonesia. Dan kalian harus tau itu. Dan saya jadi pengen ngulik tentang Indonesia bagaimana sih dulu gitu dan karya-karya seniman maestro-maestro ini seperti apa. Dan saya punya kesempatan banget bisa ada di sini. Jadi buat kalian yang ada di rumah, ayo kita ke dalam bareng-bareng. Yuk! Ini sekedar info aja nih, good people. Kalau sekarang mungkin kita ngeliat kayak ada apa, forum apa gitu. Pasti ada lambang Garuda Pancasila. Tapi kalau dulu itu kan belum ada. Pada saat belum ada itu, gambar inilah yang dipampang di latar belakang mereka. Dan itu penting banget dan juga saya baru tau. Makanya datang kemari, banyak sekali di sini bacaan-bacaan penting. Kita sekarang di sini. Ini ada... Ibu kita kartini, putri sujati, putri Indonesia, harung namanya. Ini dia, Ibu kita kartini. Perjuang emansipasi wanita. Pak Koku, saya pengen tanya. Lukisan ini, ini yang banyak orang tau lah pasti. Ini adalah R.A. Kartini. Boleh ceritain sedikit nggak Pak? Garis besarnya sejarah dia gitu. Lukisan ini di latar belakangnya kita bisa saksikan ada beberapa figur ya. Di situ ada perempuan yang melaksanakan karya ya. Dan ini adalah alun-alun utara Yogyakarta. Ingin diangkat oleh Kartini memperjuangkan kesejahteraan kaum wanita sama-sama dengan pria. Jenderal Sudirman. Ini adalah lukisan yang realis ya. Bahkan bisa dikatakan suprealis. Dan pelukisnya adalah Gambiranom. Gambiranom. Kenapa tokoh ini ditampilkan? Karena kita tahu bahwa Panglima Besar Jenderal Sudirman adalah seorang tokoh yang sangat heroik ya. Luar biasa. Di sampingnya adalah karya Afandi. Ini adalah, ya Afandi. Ini Haji Umar Said Cokro Aminoto. Ya kenapa dia ditampilkan? Karena Haji Umar Said Cokro Aminoto adalah seorang pejuang yang anti penjajah. Background yang kita bisa lihat adalah menggambarkan rakyat kecil di sana yang sering dibela oleh Haji Umar Said Cokro Aminoto. Pak, saya ngefans banget sama Bung Karno. Saya ngefans banget sama Bung Karno. Dan saya pengen tahu, good people juga pasti pengen tahu. Di sini ada pure murni. Itu lukisan dari Bung Karno. Katanya gitu. Boleh kita lihat, Pak? Mari kita lihat. Tadi dimaksud ya, lukisan Bung Karno. Judulnya adalah Rini. Ini dikerjakan di Bali. Nah, lukisan Rini ini menggambarkan bagaimana seorang sosok wanita Indonesia yang anggun, yang luwes, yang ideal, cantik. Nah, inilah. Dan kita bisa membuktikan bahwa Bung Karno itu bukan hanya sebagai pencinta seni, pengagum, kolektor, tapi beliau juga seorang seniman. Dan lukisan ini, apa nanti akan diduplikat gitu, apa akan dilukis lagi dan dikomersilkan lagi gitu, atau tidak gitu. Dan ini kan jarang banget nih, ini langka banget. Langsung dari Soekarno gitu loh. Area ini tidak akan dibuat duplikasinya atau direpro ya tentunya. Dan inilah yang kemudian kita tetap pertahankan. Kutipal, ini yang mau cari. Ternyata di sini semua koleksi foto-foto. Ini namanya foto sejarah, di dalam foto ada sejarah. Nah, bagaimana tuh? Ada orang-orang yang bersejarah nih. Di dalamnya ada lagi gitu. Dan foto-foto itu ada di depan sana tadi. Oke, good people. Terima kasih udah ikutin saya. Yang biasa saya ngeliat di Google. Saya sekarang bisa data langsung kemari. Saya ngeliat saksi-saksi sejarah di sini. Dan banyak banget. Ini sejarah koleksi benda seni istana kepresidenan Republik Indonesia. Terima kasih udah ikutin saya. Saya Firza, pamit. Dadah.